Padahal penyelesaian kami nanti, kurang semuanya, mari prakteksi. Pada kejadian di Ibu, indah ini. Pada kejadian di Ibu, indah ini. Pada kejadian di Ibu, indah ini. Mereka periksa bahwa persepsi mereka berdua dalam di Ibu ini mengalami letak jahit di Ibu. Jadi susah. Jadi online kedua ini mengambil senertif, itu lebih bagus kita ajak Pesma, ajak periksa di sana. Pesma mungkin tenaga ada, kemudian fasilitas pun mendukung. Ditunggu online kedua ini kurang lebih 3 atau 5 hari, tidak ada peningkatan. Kabar pun tidak ada saja antara pasien dengan tugas. Nah saat kejadian pada tangga buku, ya. Jadi pasien ini dibawa dengan mobil Avanza. dinefar oleh Bapak yang dari dekat Bapak Permisi setelah sampai di depan oleh petugas kesantan kita mempersilahkan Pak, Bu silahkan Bapak tolonglah biar kita periksa atau kita bawa ke tempat-tempat yang menajarkan ujar Bapak Permisi kolonan salam saya yang disampaikan oleh petugas dokternya mana? jawab petugas bahwa dokter dua minit yang sudah berengkat ke melabur ke dinaksatan untuk mengikuti pelatihan gawas urat ambulannya mana? ambulan yang satu sudah mengantar pasir ke rumah sakit yang satu lagi kalau tidak salah saya tempat orang luka orang meninggal di desa jadi jadi berdiam di desa sedentar jadi dengan pak kataan yang disampaikan oleh petugas jadi pak penunggatnya kurang sabar langsung oh tak jelas ni kesempatan ni tak jelas jadi kerana keadaan emosi yang sedikit tinggi bertugas yang bersantar kita berhubungi ambulan setelah dia berhubungi oleh ambulan bahwa ambulan ini meminta izin kepada kami selanjutnya kebetulan saya berada di rumah juga di desa mandi pak encik mandi ada setaris ada mantan bukti mandi atau bukti mandi dan sopir canangan ini selanjutnya meminta izin kepada kami semua oleh pak sabar sebuah semangat dulu disana pasal sangat sekarat ketuluan saya minta tadi ngaut pak encik mandi duluan saya minta tadi pak encik sana sekarat pak karena itu nanggup pak encik mandi jadi kebetulan ambulan ini dari di depan rumah rumah sakitnya orang ini langsung berangkat ke bisnis setelah di perjalanan lebih kurang 100 meter jumpa dengan mobil apa yang bisa jadi menepadai bahwa yang nampaknya memang pak encik berbayang pak encik termisi dan apa gila pak yuk mungkin dadanya sedikit ada emosi pak encik pak encik pak encik pak encik pak encik jadi jawab yang sopir jandangan ini tempatnya pak oh jadi ditekan gas jadi pak kecil ini langsung keluar dari arah masak setelah itu didengar oleh tugas yang yang tadi yang bertanggung jawab di desa barupaya jadi dia menyentif dengan mobil sendiri dan motor sendiri langsung ke arah melambut juga artinya dia bertanggung jawab di desa barupaya ini mungkin di rumah sakit di halaman rumah sakit menyajin mereka ketemu setelah ketemu itu untuk selesai hubungan bagaimana antara rumah sakit dengan pihak kita bersemas mungkin untuk lebih sejelasnya kebetulan kita ada bawah bagaimana perayanan yang diadakan di rumah sakit bersama mungkin tetapi tidak kami lupa yang menjadi pertanyaan kami bahwa perayanan saatan kita adakan memang ada tugas adalah dinastik di sana pada jenis di ponet di rawat yang satu lagi di sebelah sini adalah perawat jalan jam memang sudah ditempukan oleh pemerintah nampak tidak bisa kami ajakkan masuk kami aturkan jadwal kemudian akan berhak untuk memberi berita kalau seandainya dokter mungkin bisa ditangani di tempat kenapa kita tidak bisa di tempat kenapa langsung kebijakan kumpir ditujuk berikut mengenai keberadaan mobil yang dikurang kita baca bahwa tempat kestam saya pikir sejauh maaf kita selambungkan tempat kestam ini adalah tempat orang meninggal disebut saksinya bapak boleh tanya kepada pijen mangi kepada setaris mangi dan kepada mantan mangi mangi silahkan bapak tanya apakah dijeri mangi kita menang mereka timur masalah nanti kita menang jadi mungkin lahas kejadian meninggalnya seorang bayi daripada ibu benda ini mungkin menurut pendapat kami mungkin ya itu dan kegitulah mungkin saja menunjukkan kita tidak perlu mempersalahkan siapa sampah disini menurut emang saya tapi namun demikian kekuasa wajar-wajar mungkin ada bahasa yang kurang seneng kita lihat saat ke demikian pak kekuasaan kekuasaan anak kewujulan saat itu mungkin keadaan pak cinyo kita anak yang meragukan maka mereka tidak sama langsung di luar jadi kita tidak sempat tidak bisa kita menawar lagi misalnya itulah yang mungkin panggung misalnya bersama sedikit menurut kami teranggung dan tidak jauh dengan tempat kejadian lebih kurang 100 500 meter kalau misalnya bersama tidak menurut sedang menawar ke sana kita walaupun tidak ada juga perawat dan bidang misalnya saya yakin berikan yang bisa bisa berikan kemana lagi sebelumnya kita dikatakan kepada para dinas mungkin ada yang perlu disambil bidang atau bidang yang pegawai atau bidang desa yang ditetapkan di desa yang meninggal yang baik ini ya baik itu yang saya meninggal ini bidang desa yang meninggal baik artologi yang memfarkan kronologis yang sebenarnya selamat 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 pasien linda umur 20 tahun suaminya sepirma umur 30 tahun anak pertama kamila pertama ukuran kehamilan 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 tahun tahun kehamilan kehamilan diperiksa kekanan darat 110 perempuan 90 miligram berat badan dikuhang 50 kilogram usia dinasti 24-26 tinggi buruk uteri 22 cm letak jahit kepala di tinggi adat 25,5 cm tinggi badan pasien 150 cm titik 1 pada tanggal tersebut tanggal 21-22-17 pada tanggal 18-25 tahun 2017 Bida Desa beserta Bida Koordinat Koordinat Latok berkunjung ke rumah ibu hamil dari hasil perusahaan kami kami memaksa pasien dengan umum kehamilan 36-37 minggu, pang pasien 3 jari di bawah pihak, buka suspek atau bukaan tidak susah, tidak masuk ke AP dari perusahaan itu kami mengajukan kepada ibu hamil untuk melakukan perusahaan selanjutnya untuk kemas pada saat itu pasien setuju tetapi kemudian tidak datang 5 hari setelah memaksaan baru kemudian pasien datang pada saat melahirkan pada saat berjari-jari pagi itu pukul 8 pasien mereka melalui sakit di luar jalan pekabinan ada datang-datang menghedak kemudian mereka merujuk ke bukit smas sampai ke bukit smas ada pasien pada saat sakit itu mereka langsung memandu lukun berjalan pekabinan berjalan pekabinan di luar jalan pekabinan di luar jalan pekabinan menuju ke rumah sakit di perjalanan di luar jalan pekabinan sampai badan sampai ke rumah sakit tinggal lalu panggung sambal sampai di GD pasien tidak bisa dikeluarkan lagi ke ruangan di GD langsung di luar mobil ditolong oleh petugas padat rumah sakit pada saat mali kelahir dalam keadaan tidak menangis dan warna kulit puncak ke luar jalan pekabinan ke luar jalan pekabinan sekian terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih atas penyelatan atau konologis yang terjadi Pakatan Agung Kida mengenai wajib kutat di Pandande saya kemarin Pandande semua hal yang sudah sampai-sampai oleh sekolah Pesmas atau kita mungkin yang berkomunik di pasien tersebut sudah dijelaskan mungkin mungkin dalam hal ini kita perlu mempercayai kembali atau untuk memperjelas tidak pernah melihat dan tidak pernah kami terima laporan yang akurat tapi kita akan dengan berita di pinggiran jalan tapi perlu juga tidak berhubungan untuk Pesmas tidak banyak lebih jenat kedawainya kalau saya bekerja tidak ada tempat atau banyak ditinggalkan tugasnya apa ini membenarkan atau memang betul ini sebelum ada pertanyaan daripada anggota DTS mohon diperjelaskan oleh orang terima lebih jauh terima terima diperjelaskan ada yang di tawajana dan ada yang di lapangan setiap hari kerja bahwa mereka berpancaran kalau Bapak lihat mungkin di warna mungkin itu tugasnya jawab kemudian yang kita sayangkan lagi Pak ini kebetulan dokter kita bawa dokter satu takutnya dokter dua tiga jadi kadang-kadang dokter ini wajar wajar kalau lupus salah satu orang dokter tidak boleh tidur di rawat yang jalan yang meripelangan proses di rawat kina dan jawab saya selaku atasan merasa sedih juga kalau dokter mengenuh tapi apa berbuat harus kesabaran dan untuk pegawai lain juga seperti yang saya sampaikan juga saya selaku pimpinan wajar mengatur dan memberi arah kepentingan tidak tidak terserah kepada pegawai ini satu saya pikir di 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 penara berutas di desa yang terjadi baik kematian ini tahun jauh yang kami tidak apakah yang menangani desa tercubuh atau tidak itu saja dong ya kenapa tadi pak takus dengan yang bersangkutan tadi ini yang bersangkutan bukan saya terbuka setidak saya itu kenapa takus ya tidak 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 saya yang secara maaf baginda kita tampakkan dia sekali tapi dia pegawai kismas yang kita tempatkan di desa barang bayan maaf 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 kabus sekali lagi satu tanda bertugas kita mengetik setua atau setua indri dia akan diperibat karena ada kurang kita dinepulang untuk bidang kebijakan kepala kismas itulah kita tempatkan oke ini kalau kita dan itu minum jadi maka persoalan kematian ini tidak perlu kita risaukan lagi semoga tiap yang punya wak ini semua kembali kepada asal cuma yang kita sesalkan kali ini Pak Kadis dan semua yang diperlaya nampak jadi kalau Pak Kadis nanti dikalkan lagi jadi setinan di tiap kismas yang ada di kismas kalau saya lihat koronologisnya kejadian serupa apa yang telah ini dikatakan oleh Pak saya Pak Tunggu juga di masih termain Arunana Balik diwela juga serupa yang semua kejadian kematian tidak ada petugas tersebut ada petugas tidak ada muril tidakkah hari ini terjawab di koran operasi kecil tetapi tidak apa-apa tidak ada paham benar tentang ibu amir tapi yang jelas ini tidak yang menanam jauh tolong Pak Gadis dan kami sering kami tegalkan karena kita pasang ke Pak Gadis dan Pak Gadis yang memegang roda di kita ke sana tolong nanti petugas yang ada di beri mata ini salah kalau kita mau berdepan ini nak tergant dalam kejadian juga saya baru berusaha perkejangan lagi saya tegaskan kepada Pak Gadis mohon ini harus di tegas aku memulikasi gandaran apa yang ingat mau tahu yang jelas kita harus sesuai dengan kontrak perjadian yang mungkin ada di tempat ada di tak pindah suami apa kata pegawai bank pegawai bank jadi pepih pegawai bank ke rumah iya lah atau gak tinggal di tempat juga saya di anggota dewan saya tinggal di tempat 24 jam kebetulan itu sama pemerintah tidak waktu ada tidak ada kata-kata ini ada kelegan ini banyak tugas bidang pindah atau bidang yang itu ini ibu melajarkan ini sampai 24-24 jam kemudian karena zaman ini tanda manusia tanda biarkan dikata lain tapi kan tanda tanda orang yang berapa dilakukan lakar lakar dalam minggu satu tapi di sana itu diwela diwela ini dikenal wali ini ini tidak ada teman-teman harus sampai membawa ke pesma itu rumah sakit atau yang mau ke sempur masih kalau mau tidak kalau pakai di sana pasien menolak ada dua terkaitan dengan cowok-cowok banyak semogaan kami baru berugah bahwa dia tidak susah jadi untuk itu paskinya kami saya rasa UKSK dengan UKSK hasilnya lebih jelas kan kami tunggu-tunggu dia datang pada saat kita mau adik datang ke pesma mau kak padahal tapi tidak bisa membawa ikan saya mau dia menolak yang menolak adik disodokan surat 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 berarti surat 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 kalau kebalik saya tidak sebenarnya pada hari ini masa yang bisa diperkirakan sebenarnya kita adanya disuruh setiap minggu dibawa ke dokter di sini untuk dibawa pandangan kemanan untuk rutin di luar jangan minggu ditampil karena ada ada ketawa karena kejadiannya bukan ini yang pertama kejadian terpaksa ini kami sudah dibawa ya mohon nanti perincahnya tolong dipertengarkan nanti ya tolong enggak enggak ada ini enggak ada jalan lagi kalau kita ngomong ini mohon nanti diperdekaskan lagi biar nanti di pusat biar nanti kemana nanti di buah saya enggak ada penang peningguh apalagi di dunia dan bukan saya enggak ada yang mesti saya terpempatkan di sini nanti yang saya mengaduh satu di sudah tak berkesma kemudian saya mengaduh anak-anak juga berkunjung bermaknya ini ada tapi pihak pasien sendiri tidak mau mendatangi kepesma jadi perlu datang sama kita apa kita perbaiki kenapa lagi tidak mau mendatangi kepesma ini yang saya akan tanya pada pesma apakah ada buka kalau ada penamping yang dibawa pasien ke rumah sakit ini inilah yang saya percaya ke terima tapi upaya juga tapi namun lebih biar mungkin belayang ini memang bukan di sini saja mungkin pada hari ini tersebut hari mahas yang pertama satu ambulan sudah bawa pasien ke melabur yang satu ambulan sedang berkunjung rumah juga mungkin pada kesempatan itu warga kita melahirkan mudana disini perlu kita melihatkan tapi kepala orang harus jujur harus jujur dan seperti tadi sedang kita ngomong tidak fisik-bisik juga mengunggap akan ada seolah ini sudah dua buruk jadi kita lakukan jadi kita hari ini pada saat ini kita menjengarkan dulu apa ada lagi dari kita ada keselamatan dari mereka kita ada yang berusaha sebelum kita pegas medis tidak manusia biasa punya kesilapan punya kesalahan dan punya kelemahan tapi dalam hal ini saya sedikit menyesalkan kenapa tidak pada hari itu tidak minta izin atau memaksa itu di dalam mobil apa tersebut untuk mendampingi pasien karena hal ini saya rasa sangat perlu saya ada apresiasi terhadap adik yang menjengkapi mobil tersebut tapi lebih baik kalau adik masuk dalam mobil itu untuk mendampingi ini terus kita berada di samping beliau apapun yang terjadi petugas saja mungkin di sini perlu ketegasan kita harus ikut harus ada kesadaran yang tinggi yang kita bawah itu tanggung jawab kita dalam hal kediseprinan para tenaga yang bisa saya lihat memang agak sedikit kurang mungkin ini tergantung pimpinan sebenarnya kalau pimpinannya lebih tegas mungkin hal ini bisa diatas misalnya hal seperti ini hal yang menghilangkan nyaman para yang menimbulkan korban sudah sering terjadi tapi bisa lihat sejauh ini tidak tidak diambil tindakan berilah tindakan atau efek jarak kepada petugas-petugas yang lain masalahkan tugas misalnya tahan saja dari mereka kepada tugas yang sip pada ribu disana sip pada itu kita berikan sanksi supaya dia punya kesadaran yang kini memang saya lihat tim medis kita di Aceh Barat ini dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga medis bukan panggilan dua itu sebagian bukan semua bukan panggilan dua tapi dalam hal ini kemudian kita ada panggilan kerja karena di kesehatan ini peluang kerjanya besar jadi ramai-ramai semua ke situ terus mendapatkan keterjaan jadi bidan kalau bidan jadinya akum dendam cukup tinggi tapi kesadaran dalam petugas itu sangat kurang contohnya bidan harus berada di tempat di desa tapi ramai bidannya tidak menempati desa tersebut nah itu mungkin perlu Pak Kadis tertegas kepada mereka bahwa mereka memang harus melaksanakan tugas kan kita semua disumpah Pak untuk sumpah jabatan kita harus mengumpatkan tugas tersebut dengan sebenarnya sebaik-baiknya semangku kita tapi dalam hal ini memang terdapat banyak kelalean Pak jadi harapan jadi harapan saya ke depan Pak Pak Kadis sering-sering mengunjungi pegawai-pegawai di desa atau di bus kesmas untuk memberikan arahan memingatkan kembali kepada mereka apa yang menjawab mereka kalau hak memang selalu diberikan oleh pemerintah tapi yang menjawab mereka kadang-kadang lupa maklumlah manusia biasa sering lupa apa yang menjawab mereka jadi Bapak tolong ingatkan tolong ingatkan tolong pertegaskan tolong dianggap diberikan ancaman supaya mereka benar-benar dalam kesanatan tugas sekian dari saya Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tidak Pak memasuki rumah rumah di nasib utara terima kasih tidak sekitar dalam bidang kesehatan apapun hasil publikasinya dari penjelasan penjelasan jelas sampai kami banyak kapus maupun bidang memang ada hal-hal yang sifatnya teknis dan ada sifatnya kebijakan nah kalau teknis misalnya dari pertanyaan teman-teman luar masih ada satu-dua poin kita dimana posisi bidang kenapa bidang gambung masih berperang nah ini kan yang sifatnya teknis yang salah-salah tidak ada lagi di zaman sekarang apakah masih dilihatkan di gambung menjadi penasehat lama atau pelaku utama dalam proses dilahirkan tidak banyak nah dalam arti dijakal misalnya penekaan shift atau mobil puskesmas di mana dan segala macam nah betulnya kita menginginkan disini segala hasil kredit itu sifatnya bisa diserahkan secara lokal maupun secara lokal di ancebat karena setiap kejadian yang terjadi pasti kita hampir manfaatnya atau nipah supaya kejadian SKV itu tidak berkurang lagi nah dari hasil kreditasi yang sementara kita masih melihat kalau saya bukan melihat ingin bertanya saja sebenarnya SKV-nya sebenarnya seperti apa-apa dimana posisi bidang terhadap seorang wanita yang hamil terus beranjak daripada memahirkan dimana posisi dia dan dimana orang kesempatan sekarang kita juga pernah mendengar bahwa bidang tidak boleh menanggilan pasien baik di rumah ataupun di tempat prakteknya karena kelengkapan awal memahirkan yang belum siapnya dia harus dihujud ke tempat yang lebih sempurna alat kelengkapan nah mungkin dari itu nanti dimana ada kekurangannya kita bisa melihat kalau kekurangannya itu ada diletak di bidang maka harus diperbaiki pada SDM bidangnya atau pada proses pelayanannya atau kalau pada proses kelengkapannya maka harus dihujud tentang kelengkapan kenapa harus dihujud bahwa misalnya bisa ditangani itu sespas nah kalau bisa ditangani sespas kenapa kita ditangani sespas pada posisi seperti itu padahal melahirkan hal biasa atau kalau memang dianggap susang kenapa dianggap yang lima hari seburunya tidak terandai informasinya sampai di dalam hal seharusnya ada menuntannya dari lima hari sebut pemeriksaan kalau diindikasikan biasa maka betul terlambat dari teman-teman kenapa dikiatkan karena kita juga bisa menjuga ini resiko kalau dia boleh dianggap ini atau resiko kalau itu ditangani oleh bidar kampung maka proaktif bidar mendatangi kembali ajak sama ditamping kembali sahabat yang tadi di pengor dan di pengor bawah apakah seperti itu sampai apakah sampai di situ posisi dewa bidar tugasnya apakah sampai di situ nah kalau tugasnya harus seperti itu maka ada kesalahan ada kesalahan yang sudah bisa berakhir tapi kalau tugasnya tidak sampai di situ cukup hanya untuk memberikan bimbingan segala macam maka mungkin kita melihat dari sisi yang lain mungkin dikira saya meminta saja penjelasan yang dikongkir terhadap proses ini sebenarnya jadi mulai tugas dewa dan tugas bidar fungsi bidar jadi mulai bukan ada tugas bidang desa ada koronator bidang desa dan bidang desa fungsinya apa ada koron hamil apa kataan tadi maaf tadi maaf tadi orang pasang ini bapak ini ada keloginan kalau kata semua ada sangat jadi sesangkan karena kenapa dia akan jadi besar tapi kerjanya untuk terima kasih dan memang kalau kita lihat dari sini jumlah dokter yang ada di hubges mas itu kalau kita lihat dari real bukan press internet gas 75 2014 kita menggunakan 9 pusgasmas tiga pusgasmas empat pusgasmas nah masing-masing itu standarnya dua doang yang rawan jalan setelah kesesan adalah suan-suan, suan, nipeng, berbuk dan bayan timur sementara yang lain sementara yang berbanyak nah akibat dari penampakan dokter peserta tenaga-tenaga lain yang masih kurang di ati barat ini ada surat beberapa pertinggal surat yang kami kirimkan meminta supaya dokter yang 6 ini semuanya laki-laki karena kita mempunyai kita adalah perkuan hanya dua penyakit kita yang laki-laki sementara yang perkuan ini tempatkan di tempat kota nah ini juga risiko kita kita tempatkan di diara-gara sangat terlalu dan ibu-ibu sudah punya anak tempatkan di sungai mas atau di wilayah timur itu juga tidak diberalakan sementara yang juga di wilayah timur dan di sungai mas itu sudah lama kami sudah beberapa kali berkombinasi dengan pihak keunturan parasitnya juga mereka berkombinasi laki-laki asit tiga mengatakan masih menunggu dari pihak BKB dan nanti mereka berusaha dan surat yang kami menunjukkan kepada bapak itu sudah kami sampaikan tapi kemarin kami disusuri sudah berada di BKB dan setelah ini kewujud soal keberadaan keberadaan terkait dengan pertanyaan bapak tadi dalam SOP tugas utama seorang bidan adalah memberikan asuhan kebidanan dalam hari ini juga asuhan persalinan dan juga termasuk asuhan pelayanan dipas dan bayi baru lagi dalam kasus ini bidan sudah menaksanakan tugasnya hanya memang terkedala disini kan dua pihak antara yang memberi pelayanan dengan penerima pelayanan memang pendala terbesar kami perlu laporkan disini bahwa kejamatan Faktor merupakan penyumbang setiap tahunnya kasus persalinan yang ditolong oleh Mabelin kita Jengbarat sudah melakukan langkah strategis dalam penanganan Mabelin ini mereka kita ajak bermitra berpartner bekerjasama dalam posisi sejajar tapi yang di depan adalah bidan makanya di kampung dikatakan mereka adalah bidan kampung tapi kita memberi penghormatan dengan memberikan nama Mabelin jadi 98% Mabelin di Kepupan Mabelin itu sudah bermitra dengan kita itu salah satu langkah yang kita lakukan sampai tahun 2015 awal mereka sudah dilantik sebelumnya sehingga mereka juga diberitahu peran dan tugas serta fungsi mereka itu dimana begitu juga dengan bidan nah dalam kasus ini tadi ada disampaikan bahwa sekarang tidak boleh ditolong di rumah benar pak karena dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan menuai kesakitan dan kematian itu karena sarana sarana yang tidak standar kalau ditolong di rumah termasuk juga sekarang polites pondok bersalin desa itu tidak masuk sebagai sarana kesehatan lagi karena juga dianggap tidak standar dan sering menuai masalah-masalah kematian berujung kematian jadi pada pasien ini kita melihat dari awal bidan sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pemantuan wilayah setepat kesehatan ibu dan anak sudah terjaring dan sudah dilakukan AIC beberapa kali dalam arti pemeriksaan kehamilan hanya yang menjadi catatan kami adalah karena memang pasien ini menolak untuk lebih sering datang ke pasifitas kesehatan sehingga ada beberapa kali dari wawancara kami dengan bidan dan bidan koordinator itu dilakukannya di rumah yang jelas ini kurang standar kurang standar pelayanan yang bisa diberikan sesuai dengan antara 10 ini juga menjadi kendala karena terakhir baru kemudian terdeteksi bahwa kalau dari perkiraan AIC terakhir dia mengatakan sudah masuk baru 8 bulan tapi dari hasil pemeriksaan itu sudah lebih kebetulan pasien tidak mengingat persis haid terakhir sehingga juga tidak memakinkan tenaga kesehatan untuk memastikan tanggal kira-kira persalinannya ini yang membuat juga jadinya BIS ditambah lagi ini merupakan hamil pertama sehingga pada saat hamil pertama lebih banyak kasusnya itu adalah undur seminggu sampai dengan 10 hari dari taksiran tanggal persalinan tapi kebetulan bayi yang dilahirkan oleh AIC ini memang ukurannya lebih kecil daripada normal jadi pada saat pemeriksaan terakhir dilakukan juga di puskesmas yang kami sudah juga menanyakan kenapa dilakukan di rumah maaf bukan di puskesmas kenapa di rumah tidak di puskesmas karena memang beberapa kali ibu Sofi lah yang datang ke rumah jadi tidak biasa ke rumah tapi karena ibu Hapinya sendiri tidak datang di puskesmas dan ada satu tadi yang miss yang disampaikan pada pemeriksaan terakhir mereka sudah juga adanya kelainan letak walaupun tidak bisa mengatakan secara pasti kami mengejar kenapa tidak langsung mengatakan kepada ibu Amir bahwa ini kemungkinan adalah kelainan letak karena kalau kelainan letak itu berhasil resiko tinggi walaupun semua kehadiran itu beresiko tapi kalau dia ada beberapa faktor resiko tinggi itu tinggi lagi resikonya karena ternyata kaksirannya bayinya itu kecil bayinya itu kecil dan pada saat pemeriksaan perabahan yang dilakukan di rumah dengan sarana yang terbatas kok sudah kaksiran masuk sebilan gelang bayi belum sampai begitu atas panggung jadi ada beberapa kemungkinan termasuk kelainan letak dan juga ukuran bayi yang kecil jadi analisa dari bidan desa dan bidan koordinator disini sudah sudah masuk yang sesuai dengan standar begitu juga dengan fasilitas yang ada di rumah nah pada saat pelayanannya puskesmas puskesmas menulang sejak tahun 2015 kemudian fasilitasnya dilengkapi di tahun 2016 itu puskesmas menulang sudah menjadi puskesmas poten pelayanan obstetrik bagian si dasar sehingga dia bisa melakukan pelayanan-pelayanan persalinan kehamilan nipas yang lebih dibandingkan puskesmas rawat ingat lainnya ada tadi yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat terakhir tolong dihompingi saya kalau sudah ada tanda-tanda persalinan itu tadi bidang Sofi tidak menyampaikan tapi pada saat AMP kemudian kemarin pada kami itu ada dalam catatan kami kemudian yang dipanggil adalah Mabelin atau di sini Mabelin menolong persalinan dalam protokolisnya cuma pada saat kelihatan di pintu lahir jempol kaki bayi di situ Mabelin kemudian menolak pelanggan pertolongan saat itu orang-orang dibawa ke puskesmas dan prosedurannya di puskesmas kasus apapun sebenarnya apalagi di dalam puskesmas komer bisa memberikan pertolongan pertama yang ini sangat beratibat pada dampak penamanan rumah sakit mestinya ibu didampingi protaknya adalah ibu didampingi dikirim oleh mobil ambulan yang punya fasilitas lebih dibandingkan mobil pribadi kemudian didampingi oleh dianggap kesehatan minimal bidang untuk pasien yang mau bersalin tapi ini tidak bisa didampingi kemudian mestinya ditolongkan dulu untuk melihat kasusnya sejauh mana sehingga pergi ke rumah sakit dengan membawa surat tunjukkan dan juga penanganan minimal untuk dipasang inklus dan oksigen ini salah satu impasnya adalah kita berkombinasi dengan rumah sakit kenapa ditolong di mobil pribadi tidak ditolongkan salah satu rumah sakit karena tidak memungkinkan lagi tidak memungkinkan lagi kalau tadi dikatakan bahwa cepat sekali taksirannya akhirnya karena memang sudah bukaan kaki di bawah malah itu kalau letak di normal sudah keluar keseluruhannya kalau dilihat dari jam-jamnya walaupun ini adalah primi kehamilan pertama tapi karena bagi memang yang lebih kecil daripada ukuran normalnya sehingga bisa lebih cepat di jalan tadi sudah keluar tangan dan kaki dan pinggang salah satu indikasi mutlak persalinan pintang susah dengan letak kaki murni itu adalah operasi karena memang tidak mungkin di bawah karena sangkutnya sudah pasti ada dua bagian besar lewat bangu kepala sangkutnya disitu jadi kemarin rumah sakit mengatakan di tolong di tempat di dalam mobil karena kita menyelamatkan si karena bayi memang sudah beberapa menit dan memang dikatakan sejak lahir sudah tidak ada lagi tangan tangan seperti itu jadi memang banyak faktor di dalamnya kami mengakui mungkin ini juga ada kelelian dari kita dalam hal ini mungkin masyarakat memang perlu edukasi yang lebih walaupun pemahaman masyarakat memang berbeda-beda dan inform konser memang tidak sempat untuk diminta ditandatangani inform konser harusnya ditandatangani menerima atau menolak pendatang apapun dari tenaga kesehatan mengenai keberadaan bidan di desa sebenarnya kita sudah samutkan secara tertulis Kepakadis Bukin Ingat Kepala Puskesmas juga beberapa bulan yang lalu menandatangani kemudian bahwa bidan berada di desa 1x24 jam 7x1000 sebulan penuh hanya kita mengerti bahwa manusia biasa juga jika ada keperluan apapun meminta izin kepada Pak Keci Binan Koordinator dan Kepala Puskesmas bukannya tidak diizinkan diizinkan tapi dengan kata lain untuk mengambil tenaga lain untuk menggantikan posisinya di desa tersebut memberikan pelayanan sehingga tidak adanya mis tenaga pelayanan berdasar dibutuhkan oleh masyarakat mungkin itu saja penjelasan dari kami terima kasih selamat menurut kami tidak akan memperolehkan sepuluh kalau ada SDN-nya bagaimana pertumbangan di arah orang harus kita cerahkan di daerah ini yang sudah berkembang mohon Pak Aris saya sekali lagi saya harap ini tidak akan terjadi ke depannya maka secara tegak kami dari Kerajaan 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 meminta kepada dinas Kesehatan Kerajaan Kerajaan agar relevanasi baik Kerajaan bidang bidang yang bertugas yang bertanggung jawab terhadap kasus ini itu sanksi administratif harus diberikan karena karena tidak ada yang berkira kalau berkiripan masalah hati punya enak atau mak itu tidak ada selesai tetapi dalam bentuk pekerjaan itu ada pengjawab dan ada kebendasan yang melakukan penelenggaraan kebendasan kemudian kami sangat mengapresiasi seperti pimpinan sampaikan bahwa Dewan Prokera Rakyat Atibara akan membutuhkan pasur dan kami sangat menyesal itu dalam hal ini bukan hanya khusus kasus yang dipatong tetapi semua pelayanan kesehatan yang ada di Atibara karena penilaian kami pelayanan kesehatan di Atibara masih sangat ini kita tidak perlu bicara lagi siapa yang salah kenapa masyarakat masih percaya pada makhlil ini sama-sama kita saya rasa kita tahu dimana salahannya yang sampai hari ini dijawab bidang PTT itu tidak dilihat dan ini harus dilakukan evaluasi kemudian pada Bupak PT Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten peraturan perundangan itu jelas kalau Bapak melakukan itu Bapak tidak melanggar suhu tapi melaksanakan suhu berikan kasihan kepada PNS PTT dan siapapun yang bekerja di birokrasi pemerintahan yang melakukan penanggaran itu harus tindak juga bila perlu kecap kecap karena ini menyambut nyawa orang mungkin permintaan dan pernyataan kepada kami mewakili TSU Masih Barat cuma kepada tiga ini Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan saksi administratif kepada petugas yang bertanggung jawab pada penghabitan daerah selaku pimpinan daerah jalankan peraturan benar-benar sesuai yang ada karena kita tidak menjalankan aturan kalau menjalankan peraturan benar-benar pada Bapak Dewan kami sangat berhubung DPRK di barat berbentuk pangkut dalam hak pelayanan pabrik khususnya kesehatan di barat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bidah dan saya memampaikan terima kasih kepanangan kepada Keputuah untuk kepanjang kepanjang Bidah tinggal bayar tinggal di desa Bidah 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 minta laporan kehamilan Bidah dicumpukan kepada teman-temannya Bidah minta laporannya kepada Pak Bidah kalau perlu minta laporannya secara penulis apakah Bidah tersebut ada di lokasi 1x2 kata tadi disampaikan oleh Bu Riana katanya ya Bidah juga manusia biasa sama seperti kita juga manusia biasa akan tetapi kalau memang Bidah itu ada hal-hal yang mendesak lainnya lakukan koordinasi dengan koordinator Bidah sehingga digampung sesuai dengan harapan teman-teman ini yang ditunjuk oleh teman-teman bukan pantai hanya kasih yang terjadi di pantai oleh karena itu dilakukan sementara untuk pergantian sehingga di kampung tidak terjadi seperti yang terjadi hari ini kemudian persoalan disiplin ini yang ditanya oleh Ibu Riana selama ini yang terkesan disiplin kan hadir ke waktu Bapak jantung 8 tadi bidan Bidah Bidah hadir jantung 12 pulang bukan itu yang berikut dengan disiplin disiplin adalah tanggung jawab tadi disampaikan kalau memang ada pasien tidak mau juga harus sampai sejauh mana tak menjawab seorang bidan bidan harus mendampingi di dalam mobil itu utamanya tak menjawab bidan bukan dengan HP kemudian saya sangat sependapat yang disampaikan oleh Bapak Agungan Dewan dan teman-teman dari LSM disiplin itu baru cekat apabila kepada yang disiplin itu kita berikan reward penghargaan akan tetapi kepada yang disiplin berikan sanksi jangan seperti orang belah bangku Bapak sebelah dijak sebelah diangkat jangan kalau perlu orang belah bangku seperti orang belah bangku orang Jawa belah bangku beda dengan orang Aceh kalau orang Aceh terakhir terakhir dikidam Pak tapi orang Jawa belah bangku kalau ini nampak dikidam jadi oleh karena itu saya mohon ini sanksi sebagaimana harapan yang minimalnya apakah sanksi administrasi sanksi tahan gaji sanksi apa pun yang jelas ini kalau kita ingin meningkatkan disiplin kemudian yang terakhir harapan saya sebagai kesimpulan yang pertama tadi telah disampaikan oleh Ma Tahuni saya juga tidak sepertapa hari ini tadi laporan dari kepala bidang katanya tingkat kepercayaan masyarakat di kejamanan Pantagere sangat rendah kami kepada pelayanan medis saya tidak menyalahkan masyarakat yang penting kenapa masyarakat tidak percaya kepada penaga medis menurut saya yang pertama lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya seorang bidang 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 dikampokkan di sana ada posyandu di posyandu adanya kan posyandu itu kegiatannya yang bisa dilakukan persoalan isi anak ibu pengamil imunisasi itu di posyandu itu difungsikan posyandu saya tidak tahu kenapa ada kegiatan posyandu atau tidak ini tidak perlu lagi dikanggapi kemudian yang kedua itu saran sumpah tadi dari gerak bahwa laporan tadi dari Pak Tadis bahwa dokter kita masuk kurang lakukan kebijakan bapak kemudian 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 itu harus hasil dan berada lakukan kebijakan bapak apa yang dilakukan secara ablus atau bagaimana koordinasi dengan rumah syakir dalam tanda berisau yang yang jepang JPNS dan BNS selesai ini saya akan lapor-lapor kepada Bapak Bupati kenapa harus menunggu mereka menjembatkan di lapangan sementara penawar-penawar tidak ada ini tadi Bapak sudah mencapai dengan jawaban dari KPP saya paham halaman itu menurut saya tidak ada alasan kalau memang curupan masyarakat sangat besar di lapangan Bapak tapi alasan secara bisa saya terima tapi ini akan jawab para Bapak Bupati berdengar hari ini kemudian yang ketika dulu saya dengar Bapak saya langsung berharap dengan persoalan dokter padahal saya mencoba dan ini ada semua bahwa dulu sepatan bahwa Binas Keselatan akan melakukan kondisi dengan rumah sakit tentang penempatan dokter karena dia sakit katanya dokter penelidikan itu pengolian nah saya baru tahu hari ini bahwa di kebaik di ke PRN dengan ke saya baru mengetahui hari ini komitmen kita kesepatatan dulu di dalam ruangan baru hari ini saya tahu bahwa apa yang disepatat di dalam ruangan ternyata di lapangan tidak dilaksanakan namanya Bapak menjumpai masakit katanya masakit mereka berkeberada iya apa ya baru tahu siapa ini ibu rdm ini jangan salah kasih n2 n2 saya tadi telah berisi kepada pdp ini hasil kondilasi dulu apa ternyata ini terjawab saya saya mau maaf itu sebenarnya kan kesepatatan dibawah bidangnya saya juga kemudian memang prosesi mudah di ucapkan tapi sangat sulit dilaksanakan kemudian terakhir ini apa disampaikan oleh Pak Bias dengan kintek saya sendiri tahu ini bapak berapa angkatan yang berangkat berjawab kebedaan saya yang menyarankan kepada Bapak Kepala Binas memang anggaran digunakan jelas menggunakan di luar jadi yang seharusnya jadi mudah-mudian ini telah dilakukan lapan di teks itu setelah melakukan mereka kalau itu di panjang itu harus memfaparkan apa yang ditemui disalah undang asisten dua biar asisten dua bisa memahami apa yang karena asisten dua termasuk yang merekomendasi memperkimpangkan berangkat sehingga pimpinan mengizinkan itu berangkat kemudian yang terakhir kejadian hari ini masalah susur bayi kasus bayi menindak dalam mobil mudah-mudian ini kejadian pertama ini adalah merupakan kejadian yang terakhir min jadi boleh jadi sampel hari ini adalah kesamatan 4 produk ini adalah merupakan campur terutama bagi kita mudah-mudian yang terjadi di 4 produk ini juga terakhir di Aceh Barat bukan yang terakhir di 4 produk terimakasih yang disampaikan terima kasih selamat menikmati